Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan makalah dengan judul Transformasi Ibadah Melalui Media Online. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu, Pendeta Dr. Yesika Yaakob Nth, MPDK. Saya, Novarlin Moulalenda, kelas B124, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Langsung pada pembahasan yang pertama, definisi Transformasi Ibadah Melalui Media Online. Transformasi Ibadah Melalui Media Online merujuk pada perubahan cara beribadah dari yang awalnya dilakukan secara tetap muka atau di tempat ibadah fisik menjadi secara daring atau online. Transformasi ini melibatkan penggunaan teknologi dan internet untuk memungkinkan jemaat menjalankan ibadah atau berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lainnya dari mana saja. Beberapa bentuk umum dari Transformasi ini termasuk live streaming ibadah, penyiaran langsung ibadah dari gereja, atau tempat ibadah lainnya melalui platform video. Pengajaran agama dan diskusi yang dilakukan melalui aplikasi konferensi video. Pembelajaran agama via aplikasi atau website, bimbingan rohani yang dilakukan melalui aplikasi website atau media sosial. Transformasi ini memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk hadir langsung, seperti karena jarak, kesehatan, atau pandemi. Meski demikian, ibadah online memiliki tentangan, terutama terkait dengan aspek spiritualitas, kedekatan personal, dan ada dalam beribadah secara virtual. Pembahasan yang kedua, dampak transformasi ibadah melalui media online. Transformasi ibadah melalui media online memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, dampak positifnya. Aksibilitas Ibadah online memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses kegiatan keagamaan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak dapat menghadiri ibadah secara langsung. Fleksibilitas waktu Ibadah online memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat. Umat dapat mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal mereka sendiri, tanpa harus terbatas oleh lokasi fisik. Peningkatan keterlibatan dengan media sosial dan platform digital, interaksi antara pemimpin agama dan jemaat menjadi lebih mudah. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi jemaat dalam kegiatan keagamaan. Sarana pembelajaran Banyak platform online menawarkan materi pendidikan keagamaan, seperti kotba dan diskusi. Ini membantu umat untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama. Inovasi dalam ibadah Transformasi digital mendorong inovasi dalam penyampaian ibadah, seperti penggunaan multimedia dan teknologi interaktif, yang dapat membuat pengalaman pribadi menjadi lebih menarik. Penyebaran pesan agama yang lebih luas melalui media online, pesan-pesan keagamaan dapat disebarkan lebih luas, menjangkau audiens yang lebih banyak di seluruh dunia. Yang terakhir, komunitas global Ibadah online memungkinkan pembentukan komunitas keagamaan global, di mana orang-orang dari berbagai latar berakang dapat berkumpul secara virtual untuk berbagi pengalaman dan dukungan. Dengan semua manfaat ini, transformasi ibadah melalui media online dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat praktik keagamaan dan membangun solidaritas di antara jemaat. Dampak negatif Transformasi ibadah melalui media online juga memiliki dampak negatif yang dapat terjadi. Kehilangan kusuk Ibadah yang dilakukan secara online dapat mengurangi rasa kusuk dan fokus. Gangguan dari lukaan sekitar seperti suara bising atau notifikasi dari perangkat dapat mengalihkan perhatian. Minimnya interaksi sosial Ibadah secara online mengurangi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan jemaat lain. Ini dapat mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Penyalahgunaan teknologi Beberapa individu mungkin menggunakan platform online untuk tujuan yang tidak baik, seperti menonton konten yang tidak pantas atau terlibat dalam aktivitas yang merusak. Kualitas ibadah yang berkurang Kualitas penyampaian materi agama melalui media online mungkin tidak sebanding dengan tetap muka, Kurang nyatanya jawab langsung dan dapat membatasi pemahaman dan klarifikasi. Akses yang tidak merata Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Mereka yang tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai mungkin merasa terpinggirkan. Komodifikasi ibadah, adanya ibadah online dapat memicu komodifikasi ibadah, di mana ibadah memperlakukan sebagai produk yang dijual, mengubah tujuan spiritual menjadi sekedar transaksi. Dampak psikologis Bagi sebagian orang, ibadah secara online dapat menemukan rasa kesepian atau isolasi, terutama bagi mereka yang biasanya mengandalkan komunitas untuk dukungan spiritual. Menghadapi dampak-dampak negatif ini penting bagi kita masyarakat untuk menemukan cara agar ibadah online yang bermakna sambil mempertahankan hubungan sosial dengan tradisi yang ada. Pembahasan yang terakhir Implikasi transformasi ibadah Transformasi ibadah melalui media online memiliki jumlah implikasi yang signifikan terhadap aktivitas gereja dan jemaat. Berikut beberapa poin penting yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, aksibilitas Media online memungkinkan lebih banyak orang untuk mengaksesibadi, terutama bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fisik seperti orang sakit, lansia, dan mereka yang tinggal jauh dari gereja. Ini dapat meningkatkan partisipasi jemaat. Yang kedua, keterlibatan yang berbeda Ibadah online dapat mengubah cara jemaat terlibat, misalnya interaksi melalui komputer dan chat dapat memberikan kesempatan bagi jemaat untuk berpartisipasi secara lebih aktif meskipun secara virtual. Yang ketiga, pembukaan dalam penyampaian pesan pendeta dan pengkotbah harus menyelesaikan cara mereka menyampaikan agar lebih menarik dan relevan di platform digital. Ini dapat mendorong kreativitas dalam penyampaian konten seperti menggunakan video, grafis, dan musik. Keempat, komunitas virtual. Media online memungkinkan terbentuknya komunitas yang lebih luas di luar batasan geografis. Jemaat dari berbagai tempat dapat bergabung dan berbagi pengalaman menciptakan rasa persatuan yang lebih besar. Lima, tantangan teknologi. Tidak semua jemaat memiliki akses yang sama terhadap teknologi ala internet. Ini bisa menciptakan kesenjangan dalam partisipasi ibadah, terutama mereka yang kurang beruntung. Pelayanan dan dukungan ibadah online dapat memperluas layanan gereja termasuk program dukungan pastoral dan kegiatan sosial. Gereja dapat menggunakan media sosial dan platform lain untuk menjangkau jemaat yang membutuhkan dokumen. Evaluasi dan adaptasi gereja harus terus mengevaluasi efektivitas ibadah online dan beradaptasi dengan kebutuhan jemaat. Ini bisa termasuk pengumpulan umpan balik yang memahami pengalaman jemaat dan perbaikan yang diperlukan. Penggunaan media sosial gereja dapat memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan dalam mempromosikan kegiatan kerja menantikan generasi muda dan membangun hubungan dengan komunitas yang lebih luas. Transformasi ibadah melalui media online membawa banyak peluang, tetapi juga tantangan yang perlu dikelola dengan biaksana oleh gereja dan jemaat. Terakhir penutup kesimpulan, transformasi ibadah melalui media online menunjukkan bahwa teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara jemaat beribadah. Ibadah online memberikan kebebasan bagi individu untuk mengikuti kegiatan ibadah sesuai dengan waktu yang mereka pilih, tanpa terikat pada jadwal tetap. Transformasi ibadah melalui media online menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan spiritual meskipun telah memerlukan penyesuaian agar dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional dan dalam beribadah. Saran ibadah online bisa menjadi tentangan dalam hal koneksi spiritual langsung, maka perlu ada elemen yang menurunkan jemaat untuk melakukan refleksi pribadi seperti doa dan perenungan yang disesuaikan dengan dilakukan secara digital. Terima kasih.